Sebelumnya perusahaan yang memproduksi beragam popok dan pembalut menjadi perusahaan ke-54 yang tercatat sepanjang tahun 2019. Pada penawaran perdana, emiten berkode saham UCID itu menguat 6,67% dari harga penawaran umum sebesar Rp1.500 per lembar saham, hingga terus meningkat ke level Rp1.720 per lembar saham. Saham Unicam Indonesia diminati para investor dalam negeri. Usai resmi IPO pada 20 Desember, saham Unicam melesat naik. Pada penawaran perdana, emiten dengan kode UCID itu menguat 6,67% dari harga penawaran umum, yakni Rp1.500 per lembar saham, hingga mencapai Rp1.720 per lembar saham. Perseroan total melepas 831.314.400 lembar saham ke publik dengan harga IPO Rp1.500 per saham. Porsi investor asing dan domestik yang menyerap saham perdana perseroan imbang, yakni sekitar 50%. Lewat aksi itu, perseroan meraih dana IPO Rp1,25 triliun dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp6,23 triliun. Hal itu menjadikan Unicam sebagai emisi atau emiten terbesar sepanjang tahun 2019 yang mencatatkan namanya di papan bursa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.